yang ketiga ayu syahida dhalika bittorikil kasyaf harus kasyaf dulu gak boleh kalau gak kasyaf dibuka dulu kolbunya oleh Allah pemahamannya oleh Allah apa itu? biwasitati nuril haq dengan nur dari Allah wawamakamul mukarrabin ini sudah makamnya para wali mukarrabin jadi syaratnya apa? kasyaf dia melihat alam tapi yang terlihat oleh dia sumbernya maka zikirnya di halaman setelahnya nanti ada tapi saya ringkas aja zikirnya adalah lisan baca la ilaha illallah batinnya la fa'ila illallah atau kullu syai'in sadirun anillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar bapak ibu? sahabat beriman yang rahmat Allah SWT kerjanya kali ini adalah puncak penyingkapan batin seorang hamba yang nanti akan dijelaskan oleh guru kita Abu Ya'radiyasim namun sebelumnya seperti biasa jangan lupa membaca ta'awus dan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW agar dengan ta'awus dan selawat Allah menerangi hati dan kalbu kita agar kita mudah dalam mencerna dan memahami ilmu Allah SWT A'udzubillahimina syaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina wa maulana muhammada selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Wa salatu wa salam Ala habibihi Sayyidina Ahmad Sayyidina Muhammad Wa al-alihi wal-mahdi Khalifatihi wa salim Amma ba'adu Allahumma khirijina Mizulumati al-wahmi wal-jahli Ila al-ma'rifati wal-ilmi Amin Rabbil Alamin Mohon izin agak kuat para kiai Udah duduk-duduk aja di atas Semoga yang hadir berkahian oleh Allah SWT Pendiri ma'ad ini diletakkan di tempat yang sangat mulia di alam sana Keturunan-keturunannya diberkahi Murid-muridnya Muhibbinnya diridwahi Amin Rabbil Alamin Untuk mereka semua kita bacakan surah Al-Fatiha Al-Fatiha santren ini dibangun tahun berapa inget 1880-an 1890-an wah itu zaman-zamannya Ahmad Khatib Minangkabau Ahmad Khatib Sambas Said Bakri Shato baru meninggal 1880 puluhan Ibrahim Al-Bajuri ya itu itu angkatan ulama-ulama besar itu masih ada Mekah dulu masih menjadi pusat ahlus sunnah wal jamaah masih banyak solawatan itu depan Masjid Al-Haram ada namanya Jabal Labi Qubais itu tempat orang Talkin dulu dan pendiri Mahat ini dulu pernah berkawan dan berguruh kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas saya baru saja dari walidnya di Sambas kita ziarah ke orang tuanya Syekh Abdul Ghaffar kalau boleh disebut ini salah satu ma'ahat yang tertua ya salah satu ya kalau kita lihat wah ini 1880-an atau 90-an berarti ini sangat tua sekali dan beruntung siapa saja yang terhubung sanatnya kepada kiai-kiai ajangan yang ada di kenapa? karena sanatnya nanti nyambung ke ulama-ulama besar sana saya dengar barusan Hatta Syekh Mahfud At-Termasih pernah ngambil sanat ke beliau pernah mula zamah kepada beliau namun Syekh Mahfud At-Termasih lebih banyak menyebutkan nama Syed Bakri Shatoh karena disebut dengan Sanadi belum menyebut gurunya itu sanatnya ya termasuk kitab yang di depan saya ini dulu ngajinya mereka disana kitab Ihya Ulu Medin kenapa jilid keempat dan kenapa kitab ut-tawhid wa tawakul karena Garut ini negeri bukan negeri daerah sangat-sangat unik dulu ada yang bercita-cita di tempat ini mendirikan negara Islam tapi mereka bukan seperti kelompok teroris sekarang yang mereka mengharamkan zikiran, salawatan mereka tahlilan bahkan tahlilnya seperti tahlilnya para sufi la ilaha illallah la fa ilaha illallah la mawujuda illallah begitu zikirnya dari mana zikir ini diambil itu dari bab ini artinya dulu kalau kita sebut namanya sepakartos luryo itu ngaji kitab Ihya dulu jadi kalaupun dulu yang bercita-cita menciptakan negara Islam di negeri ini itu mereka mungkin berbeda jalan dengan Soekarno Hatta ayah andanya Gusdur Kiwai Abdul Wahid Hashim nama Hashim saya kan diambil dari njidnya Gusdur tefaulan mengambil berkah ya dan alhamdulillah saya baru saja ziarah ke sana dengan ayah anda saya ke hadortus Syekh Hashim Masyari berarti mereka dulu sama-sama ngaji kitab Ihya cuma berbeda jalan dalam politik sama-sama aswajah dalam akidah mazhab tapi berbeda jalan dalam harokah politik ini yang kemudian menjadi problem ya nah ini yang harus disempurnakan kembali bahwa zikirnya sudah benar kalau lah majudah illallah gak boleh kalau gak sampai makomnya nah nanti kita sampai di bab ini walaupun tidak mungkin baca satu persatu tapi nanti kita akan ambil kalam-kalam yang penting di bab ini ya dan dulu beliau ini ajeng Umar fahami sudah pernah ngaji kitab ini dengan kami dengerin orang bodoh ngaji dia mau aja waktu dulu di rumah dulu di rumah di rumah di rumah di perpus dimana aja kita bisa ngaji kita ngaji salah satu yang kitab kaji adalah kitab Ihya'uluh dulu ada Faiz dari Madura Faiz apa lagi dulu aceng juga mufti ya mufti saya baru dari sana kemarin tasik tasik huda khairul huda jadi itu orang-orang yang sekarang dahsyat-dahsyat mereka salah satu yang dahsyat ini baca kitabnya baik walaupun tadi sudah baca fatihah mari kita baca fatihah lagi untuk pengarang kitab ini Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan sanat kita yang bersambung kepada beliau Al-Mu'alif هذا الكتاب Al-Imam Al-A'arif Billah Huj-Til-Islam Abu Hamid Al-Ghazali kudas Allah serruhu وبآسان lina المتصل ilaih Al-Fatiha wa'amu Al-A'amu 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 Bismillah apa arti kata Tauhid Tauhid dari kata wahada yuwahidu Tauhidan berarti mengesahkan Allah apa beda Esa dengan satu satu itu ada duanya kalau Esa gak bisa dibagi satu masih bisa dibagi setengah 0,5 kalau Esa gak bisa ya itu beda Tauhid dengan wahid dengan Ahad beda wahid dengan Ahad ini secara bahasa beda lagi nanti secara ilmu ma'rifat Ahad itu zatnya wahid itu sifat dan asmanya gitu ya nanti ada penjelasan kesana saya mau baca ya fadol salam aswahid alhamdul Alhamdulillah Puji syukur Kepada Allah Kenapa? Ialah yang disebut mudabbir Apa arti mudabbir? Yang mengatur Yang mengurusi Dua alam besar yang disebutkan disini Alamul malak Jadi yang pas bacanya malak Alamul malaki wal malakun Malak berarti alam nyata Bisa lihat saya? Bisa dengar suara? Oke Coba sentuh teman sampingnya Antum di alam ini gak coba sentuh? Ada? Maka alamul malak itu Alam yang bisa diindrai Dengan lima panca indera Panca kan lima ya? Ya Bisa dilihat Bisa didengar Bisa dirasakan Disentuh Dicium baunya Disebut dengan Alamul malak Yang kedua Wal malakut Dan alam malakut Malakut ini Alam para malaikat Disebut Kerajaan Malaikat Malaikat Ahli zikir Jadi Sayyidina Nabi S.A.W Jika ruhnya Naik ke alam malakut Kalau turun Maka belum mengajarkan zikir Mencullah Subhanallah Bihamdi Subhanallah Subhanallah Izzati Subhanallah Izzati Al-Kibriya Nah Itu semua Zikir-zikir Malaikat Yang kita baca Bedanya apa? Satu malaikat Satu zikir Kalau kita Satu orang Bisa baca zikir Benar Jadi ketika Nabi naik Ke alam sana Nabi melihat Di langit ini Ada zikir Subhanallah Ini Alhamdulillah Terus sampai ke atas Itulah yang disebut Subhanallah Walhamdulillah Tabla Au tabla'ani Ma bain Assama'i Wal Orta Subhanallah Dan Alhamdulillah Itu memenuhi Antara langit Dan bumi Maksudnya Kalau ada orang Zikir Subhanallah Manusia Itu langsung Dikerubungi oleh Malaikat Jika zikirnya Sendiri Maka Malaikat Yang datang Cuma Malaikat Malaikat Munfarid Jika zikirnya Jama'i Maka Malaikat Berjama'ah Datang Dan mengatakan Halummu Ilahajitikum Wahai sahabatku Para Malaikat Ini Malaikat Ngomong Sama mereka Hajat kalian Ada disini Maka Ta'amul Mala'ikah At-tasbir Wa'at-takbir Wa'at-takbir Wa'at-taklir Jadi Makanannya Malaikat Bukan Makanan Fisik Makanannya Adalah Zikir Zikir Yang dibaca Maka Dimana Ada Orang Berzikir Itu Malaikat Ikut Menyantapnya Tapi Yang Menyantap Adalah Ruh Malaikat Ruh Malaikat Itu Tidak Makan Seperti Kita Tapi Dia Semanggiran Karena Malaikat Bukan Makhluk Yang Seperti Kita Yang Makan Minum Secara Fisik Jadi Ungkapan To'amul Malaikah Bukan Berarti Malaikat Makan Ini Istilah Aja Seperti Orang Mengatakan Makanan Hati Makanan Pikiran Bukan 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 Makanan Makanan Fisik Istilah Istilah Ini Sering Dipelesetin Oleh Orang Yang Tidak Faham Sama Seperti Imam Sha'rani Mengistilahkan Abu Ruh Bapak Ruh Banyak Lagi Sekarang Yang Protes Dengan Istilah Itu Padahal Itu Istilah Di Kitab Kitab Lama Bapak Ruh Induk Ruh Itu Biasa Setiap Kita Ini Kan Punya Nasab Bener Nggak Nasab Biologis Bin 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 Tapi Kita Mesti Punya Nasab Ilmu Itu Yang disebut Nasab Ruh Ada Yang Lebih Alim Dari Imam Ghazali Disini Ada Termasuk Saya Saya Ini Kuku Ghazali Masuk Imam Ghazali Buang Ingus Mungkin Ingus Itu Saya Betapa Hinanya Dibandingkan Imam Ghazali Nggak Ada Apa Apanya Imam Ghazali Masih Punya Murusyid Dan Ditulis Namanya Di kitab Ihya Namanya Al-Imam Abu Ali Al-Farmadi Di Berapa Cetakan Ditulis Abu Ali Al-Farmadi Imam Abu Ali Al-Farmadi Ini Gurunya Gurunya Beliau Itu Namanya Imam Abdul Qasim Al-Qusyiri Penulis Kitab Risalah Al-Qusyiri Nggak Puas Ngaji Ke Abdul Qasim Belum Pindah Kepada Abdul Khaliq Al-Karkani Dari Dari Imam Abu Abdul Hassan Shazili Mengatakan Kitab Ihya Menghidupkan Hati Fakullu Shazili Qazili Fakullu Naqshbandiyun Ghazili Fakullu Qadiriyun Ghazili Fakullu Fakullun Ya Bisa Dibaca Kullun Atau Kullu Qadiri Setiap orang yang Naqshbandiy Qadiri Shazili Ba'lawi Semua mereka Mengatakan Kami bermanhaj Tasawuf Imam Ghazali Dan Hatta Liyum Sampai sekarang Saya tidak pernah Keluar dari Manhaj itu Yang menuduh Saya keluar dari Manhaj itu Berarti tidak Baca kitab Ghazali Khususnya Kitab ini Bacalah Sampai kitab Tauhid Wata Wakul Bacalah Kitab Kimia Usaada Banyak lagi Kitab-kitab Beliau Ada Mishkatul Anwar Masya Allah Itu kitab Itu yang kita Ulang-ulang Sekarang Cuma kita Istilahkan Dengan istilah Yang lebih mudah Jadi jangan Heran Nanti Hadirin Kalau nanti Ada Sesama Ahlu Sunnah Nanti Menganggap Saya sesat Karena saya Mengembangkan Yang di dalam Bab Atau Hidwat Tawakkul Kenapa Di tengah-tengah Beliau nanti Ngomong ini Kalau di kitab ini 330 Beda Itu ya Beda kitabnya Nanti saya tunjukin Apa kata beliau Kalau sudah Kalau sudah sampai Kepada Makom Baca La'illah Tertinggi Maka itu disebut Puncak Penyikapan Batin Saat itu La'yajuzu Antastura Antusattara Boleh begitu Ditulis Di kitab Nggak boleh Ditulis kitab Bukan berarti Nggak boleh Disampaikan Ditulis di kitab Nggak boleh Tapi kalau Ini Kearifat beliau Di zaman itu Imam Ibnu Arabi Berupandangan lain Di zaman Dia sudah Beda Boleh ditulis Di kitab Maka ditulis Dalam kitab Al-Futuhat Al-Makiyyah Dulu Imam Ghazali Larang Orang baca La'maujuda Illallah Di Garut Orang Abis sholat Zikirnya La'maujuda Illallah Gawat itu Berarti Setiap Masa Ada Ijtihat Seorang Alim Mungkin Berbeda Dari zaman Zaman Sebelumnya Dalam tasawuf Boleh Dalam fikih Juga boleh Dalam Fikih Apalagi Itu lebih banyak Lagi Perkembangannya Itu sebabnya Tarekat Misalnya nih Tarekat Qodiriyah Naksabandiyah Ahmad Khatib Sambas Namanya sama Tapi metodenya Akan sedikit Berbeda Dengan zaman Sebelumnya Karena Disesuaikan Dengan masa Ini Antara Kaifiyat Yang ada Di Abah Anong Beda Mungkin Yang jalur Di sini Tapi Zikirnya Sama La'ilallah Allah Allah Terbeda Lagi Saya ketemu Guru saya Mbah Ahmad Halwani Di Magelang Beda lagi Metodenya Ada lagi Bahaya Asrori Tapi Zikirnya Sama Allah Ilah Allah Tapi Mokoddimah Masuknya Beda-beda Gitu Baik Lalu Beliau Mengatakan Apa Kudkala Al-arifun Isya'usir Rububiyah Kufrun Mengbeberkan Rahasia Rububiyah Kufur Ini bukan Kufur Murtad Bukan Bisa Membuat Orang Yang dengernya Kufur Gitu Maksudnya Bukan Yang ngomong Yang kufur Tapi Orang Lain Bisa Menjadi Kufur Kalau Belum Kuat Ilmunya Oke Kita Mundur Lagi Ke awal Ini Cuma Contoh Aja Jadi Ada Yang Gak Boleh Ditulis Di kitab Tapi Disimpan Di Sini Maka Di bagian Bawah Kitab Barusan Sudur Dadanya Ahli Pak Arifat Dadanya Para Ulama Itu Kuburan Kuburan Ma'rifat Itu Bahasa Orang Lama Kalau Saya Ganti Sudurul Awliya Maktabatul Ma'arifi Wal Asrar Kalau Dulu Disebut Dadanya Orang Orang Arifin Bila Wali-wali Allah Itu Kuburan Kalau Kubur Dikubur Tapi Zaman Sudah Berubah Kenapa Saya Katakan Begitu Ini Kan Bukan Hadis Jadi Boleh Beda Enggak Boleh Dajjal Nabi Isa Enggak Berani Lawan Di Zamannya Nabi Musa Enggak Berani Lawan Di Zaman Nabi Muhammad Pun Belum Diizinkan Keluar Ahlul Badr Yang Melawan Ribuan Orang Pun Tidak Dipertemukan Fisik Bertengkar Langsung Berperang Langsung Dalam Dajjal Tapi Nabi Mengatakan Itu Untuk Akhir Zaman Dajjal Ini Mainannya Apa Mainannya Mengutar Balik Ma'rifat Ma'rifat Surga Neraka Maka Disebut oleh Nabi Surganya Neraka Nerakanya Surga Apinya Air Airnya Api Sesatnya Itu Benar Benarnya Itu Sesat Lurusnya Itu Bengkok Bengkok Itu Lurus Itu Dia Itu Si Dajjal Gimana Cara Memahami Itu Bukan Dengan Latihan Fisik Kan Sekarang Orang Untuk Menghadapi Dajjal Latihan Fisik Saya Suka Main Panahan Itu Keluarga Saya Itu Main Main Kuda Seneng Kuda Boleh Kita Aduh Pacu Ntar Kalau Masih Ingat Caranya Di tempat Beliau Dulu Masih Bisa Beberapa Buat Bukan Itu Kalau Latihan Begitu Kalah Kita Ama Apa Kalah Kita Kalau Fisik Kita Kalah Ama Siapa Ama Binaraga Ama Boxer Ama Besilat Kalah Kita Kalah Pasti Yang Membuat Kita Beda Dengan Tentara Dajjal Apa Ma'rifatullah Mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Gak ada Lagi Karena Nabi Mengatakan Kamu Kalau ketemu Dajjal Merasa Masih Beriman Tapi Iman Sudah Berubah Nabi Ngomong Itu Gimana Cara Biar Selamat Itu Ada Orang Yang Sudah Dibelah Badannya Jadi Dua Ketika Dihidupkan Lagi Apa Kata Dia Sebenarnya Saya Tambah Yakin Rasulullah Itu Sungguh Benar Bahwa Engkau Dajjal Yang Dimaksud Habis Dibelah Badannya Digergaji Zzzzzz Jadi Dajjal Itu Dapat Asma Menghidupkan Yang Mati Mengendalikan Hujan Dapat Asma Dia Walaupun Yang Dihidupkan Itu Bukan Manusia Tapi Itu Jin Atau Apalah Kita Gak Tahu Gak 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 Sakti Nanti Antum Kira Dajjal Itu Mahdi Orang Orang Nanti Akan Mendaulat Dajjal Itu Al Imam Al Mahdi Al Muntazor Yang Ditunggu Tunggu Karena Dia Bisa Ngomong Ma'rifat Juga Lewat Lama Lama Dia Bilang An Allah Aku Allah Lama 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 Begitu Dia Ngomong Bahaya Bener Maka Imam Gozali Berpesan Di kitab Ini Harus Baca Kitab Al Ittisat Filiat Kalau Enggak Bisa Baca Mukaddimah Ihya Tentang Akidah Cukup Mesti Kuat Akidah Ya 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 Tidak 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 Al Munfarad Bil'izzati Waljabar Al Rafi Lissamah Bighairi Aiman Al Mukaddir Fiha Razak Al Iban Lihat Langit Langit ada tiangnya gak? kok gak runtuh? siapa yang mengangkatnya? Allah disana Allah sudah tulis rezeki kita Imam Ghazali dalam syarah Asmalusna judulnya Al-Maksad Al-Asna Fisharhil Asma'il Husna, kata beliau Al-Razza Allah yang maha berrezeki maknanya dua, rezeki zahir, materi atau batin, imateri rezeki zahir minum, makan menikah mobil, rumah sehat sehat gak nih? sehat ya? alhamdulillah walaupun hujan-hujan begini, ini biasanya hujan kadang-kadang derus banget malam ini nungguin Pak Khazat ya saya kaget buah tas deh deh bukan buah bedil buah tas deh kemana-mana semoga beliau ikhlas ya amin biasanya udah punya mursid begitu itu biasanya tapi belum bercerita sama saya ya ini langit yang di atas kita disebut As-Sama'udun ya langit bumi langit dunia hati-hati disitu ada kerajaan syaitan dulu syaitan itu bisa tembus sampai jauh dan mereka punya tempat nongkrong ya kafe lah kalau bahasa sekarang nongkrong deh ngapain deh nongkrong dengerin gosip makhluk langit kok dia bisa tahu karena dulu rajanya syaitan alias iblis yang bernama ada nama pangkatnya di surga Haris ada nama malaikatnya Azazil itu nama malaikatnya tapi nama aslinya bukan itu nama aslinya Ehyaz atau Iyas di kitab itu Iyas yang berputus asa bukan Iyas bukan Aisun berputus asa ada yang bacanya Ahyas Ihyas saya gak tahu mana yang tepatnya tapi kalau dalam bahasa Arab ini kan bahasa lama sebelum bahasa Arab ternyata dulu terjadi kiamat meteor itu semua jin itu bertuah fisik disebut Bandul Jan mereka gak boleh nginjak bumi maka mereka pindah ke pohon-pohon ke gunung-gunung ke laut-laut maka di laut selatan ada bukanannya ngomong kalau ke gunung ada lagi kalau ke pohon ada lagi itu bukan hurafat itu asli cuma dalam bahasa lokal disebut dengan nama yang berbeda-beda tapi ingat mereka sudah tidak punya hak menjadi khalifah di buka bumi maka kita gak boleh takut sama mereka tapi gak boleh takabur juga biasa aja lulu gua-gua selesai ini wilayah kami jangan ganggu gitu aja Nabi Adam turun itu udah kisah panjang udah ribuan tahun kejadiannya di surga ternyata iblis dulu namanya siapa Iyas atau Azazil dia setiap naik tangkat itu diajarkan zikir oleh Jibril dan semua malaikat naik ke langit dua langit ke langit tiga suluk berkhaluat di setiap langit canggih gak canggih antem belum ada yang naik ke langit kan maka sama iblis gampang diapa-apain itu sebabnya belajar zikir mesti pakai mursid supaya gak dimursidin sepan wajib hukumnya saya saking takutnya diganggu itu maka sebur mursid dan mursid saya banyak sampai sekarang separoh masih hidup dan tidak hanya satu torikot saya belajar banyak torikot kapan boleh pindah torikot kalau sudah dijazahin guru belum dijazahin guru yang pindah-pindah dulu ya kecuali emang antum istiqoroh hasilnya ganti gak apa-apa saya dijazahin guru saya baru kemudian belajar torikot yang baru dijazahin lagi baru saya pindah ke torikot yang baru kayak gitu metodenya ya jadi sampai hari ini masih kolektor zikir aurat dan wirid marifat ya makasih makasih kalau ketemu siapa aja saya belajar ya baik itu malekat berapa tahun sampai ke sana imam tobari saya sudah sampaikan di berbagai majlis 18 ribu berzikir berkhaluat berarti suluknya lebih lama ya ada yang pernah zikiran 18 ribu tahun 18 ribu tahun ini bukan 18 ribu kali zikir ada yang zikir 18 ribu tahun baru 18 menit mengantuk ini saya suruh zikir belum 5 menit sudah hilang tapi hilangnya ruhaninya terbang matanya tidur hatinya tidak tidur benarlah kata nabi ya nabi kan ngomong al-ulama warasatul am dia ulama pewaris para nabi nabi itu matanya tidur hatinya tidak tidur siapa tau ya itu mesti diturunkan ke wali-wali santri-santri zikir mesti merasakan itu walaupun sekali seumur hidup karena itu warisannya nabi mesti merasakan itu mata tidur tapi hati enggak antum harus mengalamin itu nanti dan itu maharnya zikrullah maharnya apa zikrullah kita anjur dulu ya di langit al-muqaddar fiha arzakul aibad di langit itu Allah sudah takar rezekinya hamba maka rezeki kita bukan di tempat kita bekerja rezeki kita bukan oleh orang tua rezeki kita bukan di penguasa rezeki kita bukan pada para pedagang rezeki kita ada di di langit sudah ditulis saya menyampaikan kisah biasanya untuk bab ini murid dari Rabi'atul Adawiyah namanya Rabi'atul Mafriyah biasa perempuan dimana-mana selalu galau masalah rezeki apa yang dimakan besok nanti anaknya kalau lahir sekolahnya pakai apa pasti itu jadi polemik dimana-mana walaupun ning atau bunyai kalau di Sunda nyebutnya kalau ning apa nyai 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 walaupun dia nyai 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 itu sama sama semua urusan begitu semuanya sama ini Rabi'atul Mafriyah murid wali kutub murid wali kutub masih resah risau ketajam tablik risau yang dirisaukan bukan bagaimana ngumpulin umat ke masjid yang dirisaukan besok makan apa sampailah wiridannya baca surat Azariyat wa fissamai rizkukum wa matu wa adun terhentaklah serabi'atul masriyah ketika dengar dan baca ayat ini oh di langit sudah dijamin ya di langit ada rezekimu wa fissamai rizkukum wa matu wa adun dan semua yang dijanjikan untuk percaya gak sama Al-Quran percaya benar antum gak usah khawatir besok makan apa yang penting kerja-kerja ambil asbab rejeki masa depan kita serahkan kepada pemilik langit dan bumi insya kawan saya pemilik apa namanya kalau mobil ngumpul-ngumpul banyak itu apa namanya sorun kata orang kalau lagi musim pandemi banyak yang tutup dia malah nambah dua saya juga bingung ketemu dia kan banyak yang tutup di tanah abang dia malah buka berarti Allah lagi puter-puter rejeki diputer aja hari keberuntungan itu Allah gilir aja giliran dapat bersyukur berbagi giliran gak dapat urut urut dada jadi yakin kepada Al-Quran jangan pernah meragukan rezeki dari Allah yang penting ambil asbabnya dagang-dagang ngajar-ngajar ngantor-ngantor apa terserah yang penting harus ada asbabnya selevel Nabi Muhammad itu tangannya chipnya surga fingerprint surga dia tangan Nabi Allah apa yang beliau mau lewat tangannya selesai tapi ketika musim perang pacaklik habis semua bahan Nabi mesti ada asbab maka dikumpulkan air dikumpulin cuma saja satu satu gayung Nabi beginikan keluar air dari tangannya tetap harus ada asbab kalau gak nanti orang menyembah Nabi Muhammad s.a.w. Serina Aisa ketika ingin menyembuhkan orang gak pakai asbab gak pakai obat gak pakai syariat kata orang Sunda syariat ini bukan syariat bahasa Arab ya syariatnya berobat apa nah itu dia paham maksudnya ya nah syariat itu asbab yang dimaksud di kitab ini itu mesti diambil kalau nanti orang akan jumawa ah gue emang gak perlu kerja rezeki datang sendiri tuh sombong dia nanti padahal pengen tawakal yang ada namanya takasul bukan tawakul males bilang aja males gak usah bilang tawakal yang memindah mindahkan yang merubah pandangan mata orang-orang yang memiliki kolbu wal albab dan intinya kolbu jadi kolbu itu masih ada intinya lagi namanya fuad dalam fuad ada lagi lub dalam lub dalamnya sir itu Allah yang mindahin Allah yang mindahin bukan guru bukan mursyid tapi lewat mur mursyid mesti ada kalau gak iblis itu yang yang bekerja dari mana kolbunya supaya pindah berpindah dari memandang makhluk memandang asbab kepada pencipta asbab dari memandang nasi yang mengenyangkan ini kalau masih mandang nasi yang mengenyangkan berarti akidahnya belum sahih secara ahli sunnah tasawufnya belum tasawuf imam ghozali benar kan ikut imam ghozali air yang menyegarkan atau Allah yang menyegarkan tapi mesti minum kan minum dulu ya bismillah Allah maksudnya ketika terbersih di hati ini sudah inti kitab saya baru baca makhluk imah tapi inti kitab ini terbersih di hati saya bahwa yang menyegarkan itu air maka kata imam ghozali dalam kitab ini itu syirik yang tersembunyi syirik khafi gimana makan terbersih bahwa makanan itu mengenyangkan itu syirik khafi terus gimana caranya maka bacalah ini jadi orang baca mukodimah imam ghozali sudah jadi wirid ini mukodimah ma'rifat ma'rifat utawakul ini dia kalau orang sudah diberi ma'rifat tawakul bertawakal beralih pandangnya dari nasi yang mengenyangkan kepada Allah yang menciptakan nasi akidah halus sunnah ada satu kelompok lagi namanya mu'tazilah jangan salah paham kelompok mu'tazilah bilang Allah menitipkan rasa kenyang di nasi secara tabiat secara hukum alam maka setiap orang makan nasi mesti kenyang karena tabiatnya nasi mengenyangkan hati-hati itu bukan ahlus sunnah disebut dengan hukum tabi'i apa namanya hukum tabi'i inilah yang dianud oleh para filosof oleh orang-orang fisika ini dulu yang dianud ibn Sina dan al-farobi aristoteles ini yang dikritik oleh imam imam gozali maka imam gozali membersihkan akidah al-sunnah dari pandangan-pandangan filsafat yang menyimpang jadi filsafat ada yang menyimpang ada yang benar jadi gimana obat apa ada kesembuhan di obat banyak orang berobat yang sembuh Allah tidak menitipkan kekuatan kesembuhan pada obat ini akidah al-sunnah tidak menitipkan secara tabiat kenyang dalam nasi segar dalam air kalau gak percaya lihat orang mau minumnya banyak gak berhenti tapi dia gak segar-segar benar-benar lihat di masa Rasulullah ada orang yang sudah membunuh banyak musuh di medan juang tapi Nabi bilang dia masuk neraka sahaban gak ada yang percaya itu cuma urusan air air satu gelas gak dapat dia bilang haus haus orang mau datang gak kuat dia menahan sakit dan haus karena dia menyekutukan Allah dengan air maka saking gak kuatnya maka dia ambil itu bukan bedil belum ada bedil namanya apa itu pisau belati langsung dia tusukkan ke dalam jantung gak sanggup menahan luka tidak sanggup menahan haus karena dia menyekutukan Allah di dalam dirinya dengan air nanti ada masa hujan gak turun turun paceklik dimana mana sawah-sawah tidak bisa menumbuhkan padi lagi jika kita menyekutukan Allah dengan beras kasih nanti datang dajjal menciptakan beras dia bawa makanan nanti nanti kita berubah iman mau mulai sekarang saya mengimbau makan-makan aja makanya sekarang ini bukan so-soan bukan tapi saya sudah jarang makan nasi lauknya masih mengurangi aja mulai hambar makan itu mulai hambar kalau bukanlah karena badan ini butuh makan saya gak makan kira-kira begitu udah mulai begitu rasa hambar mau makan tapi kadang-kadang balik lagi ke ahwal manusiawinya makan lagi apalagi orang Sunda kan punya nasi enak itu apa namanya siliwata itu berarti arosinya lagi muncul alhamdulillah kemarin ya alhamdulillah seandainya gak ada air gak ada nasi terus ada orang bawa itu berubah gak keyakinan kita maka nanti ada masa kita kenyang tanpa makan karena sudah mengenal siapa yang mengenyangkan kita akan seger tanpa minum karena sudah mengenal siapa yang menyegarkan siapa itu Allah itu makna kalam jadi Imam Ghazali buat mukuddimah itu isinya kitab maka nanti mungkin malam ini cuma mukuddimah aja kita baca sama loncat satu fasal ya gak masalah seperti Ibn Arabi setelah Ibn Ghazali itu dia buat syair di setiap bab paham syairnya paham sampai ujung bab Imam Ghazali ngerti kalau kita susah baca syair maka dia pakai nasar prosa alhamdulillah Rabbil maka saya sangat cinta kepada Imam Ghazali sangat sangat cinta kepada Imam Ghazali dan saya sangat cinta kepada orang-orang yang mengajarkan kitab Ghazali walaupun dia anak muda sangat 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 ta'zim kepada orang yang khidmat kepada ajaran Imam Ghazali dan sangat sedih jika ada yang bilang Ghazali hurafat Ghazali sesat Ghazali gak ngerti hadis ya salam yang ngomong begitu soai Bukhari belum khatam Imam Bukhari khatam soai Bukhari dan wafat kitab Bukhari di dadanya banyak hadis palsu bukan hadis palsu ente gak ketemu hadisnya saya ketemu hadisnya ini ahli hadis ini santri hadis saya 4 tahun dia ngaji hadis sama saya bahkan lebih kan ngabdi beberapa tahun khatam hadis kalau mau nanya hadis tanya dia hitungan menit bisa dikeluarin lengkap dengan kualitasnya apa insyaallah tanya aja baru tau ya gak usah jauh-jauh ke Sheikh Albani Sheikh Umar Fahmi kenapa jadi tepuk tangan begitu bid'ah Allah masal ya Allah terrepot dia habis ini lanjut baca tahakkukan bisa tahakkukan boleh masya Allah syukur Allah lah yang mengangkat himmah, bahasa Arabnya himmah itu semangatnya ruhani ingin mencapai makom yang tinggi disebut himmah contohnya ini kan lagi sibuk kerja nih terus ngomong, ya Allah coba kalau saya libur saya akan ngaji kepada para ajangan, para kiai itu namanya himmah terus pas liburan malah nginap di vila berarti himmahnya jatuh gitu kata kawan, coba kalau saya kaya saya akan bantu orang kaya lah dia beli mobil, lupa kejadian kan di salah satu wilayah di Jawa Timur mendadak jadi miliarder kejadian lupa, kenapa gak berbagi berbagi jadikan modal seharusnya tapi mau gimana lagi nasi sudah jadi hubur bener ya kejadian kejadian biasanya begitu biasanya kejadian begitu itu himmah pengen mengamalkan suatu yang mulia ketika terjadi malah gak melakukannya namanya sukutul himmah gugurnya himmah ya yang mengangkat himmah itu siapa dari memandang makhluk ila anil iltifat ila ma'adah lalu berpaling dari selain makhluk berpaling dari selain Allah gitu pasnya ila ma'adah wal'itimat ala mudabbirin siwa dan bersandar hanya kepada berpaling dari bersandar kepada selain Allah dulu saya pernah kerja dan saya mengira tempat bekerja itu yang memberi saya rejeki pada setahun saya dikontrak dulu ketika kontraknya habis itu saya ingat anak lihat wajah anak saya nangis ya Allah bulan depan saya kasih apa anak saya makan pada bulan depan belum nyampe udah galau aja pada belum tau juga siapa tau kiamat besoknya kan ini namanya tulul amal tolol amal amal bukan amal amal itu angan-angan cocok logi siapa tau kata tolol dari situ ya kan kaya-kaya kalau canda akan lucu-lucu tulul ente tulul jadi tolol tulul amal itu besok belum jelas ada kok masih udah galau aja bahkan satu detik setelah ini kita gak boleh galau apalagi satu hari apalagi dua hari apalagi satu bulan gak usah dipikirin itu wilayahnya Allah wilayah Allah jangan coba-coba dimasuki masih goib sama kita kecuali dikasih tau disirkan Allah dalam kolbu kita jangan coba-coba masuk suatu kali imam Abu Yazid Al-Bustami wafatnya sama dengan imam muslim pengarang sahih muslim 261 hijriah beliau ini kan makmum biasa subuh gak tau nih nah diin subuh jamaah gak nih atau minimal di jam inilah sebelum syuruk insyaallah insyaallah insyaallahnya kurang keras gak yakin termasuk kita subuh-subuh dia sholat habis sholat dia zikir Abu Yazid kalau zikir mesti sampai syuruk sampai terbit matahari baru dia berancak bahkan kalau lagi asik marifatnya diteruskan sampai ke duha lagi asik diteruskan sampai zuhur melihat tela hidupnya begini berarti dia kelopnya kerja kerjanya ditinggal ini bukan untuk ditiru ya ini Abu Yazid dengan wali kutub hantum wali kutub kubrat wali-wali daya hanya berdengar Islam gitu Imam masjid hafiz quran hafiz sunnah mengerti fikir jago ilmu aqidah melihat dia kaya kaya Pak Yazid kamu makan apa hari ini ngejek orang kerja ke pasar ente di sini orang kerja di ladang ente di sini makan apa ente hari ini dia ejek sama Tuhan Imam kalau Pak Imam menyebut di sini apa apa pangerse Imam pangerse oh iya saya waktu di Sukabumi itu dipanggil pangerse kaget pangerse itu orang mati bukan bukan ternyata pangerse penghormatan yang mulia sempat kaget pangerse pangerse kiren almarhum salah paham saya harus kursus lagi pangerse Imam ngomong eh Pak Yazid ente makan apa sarapan apa pagi ini orang kerja ente malah di sini kira-kira begitu kalau di terjemah Abu Yazid itu udah suruh langsung berdiri kata beliau sholat diimami oleh orang yang tidak percaya Allah yang menyamin rejiku ke langit tidaklah sah maka aku ulang sholat kotoan dikoto sholat jam itu juga detik itu juga ini hukum ma'rifat ini fikih arifin fikul arifin ini ketat saya tidak sanggup saya tidak sanggup mengikuti fikihnya para ulama rifin tidak sanggup kita saya masih pakai fikih mazhab syafi tidak pernah keluar dari mazhab syafi alhamdulillah sampai hari ini sampai detik ini bahkan tadi kita ngambil sanat mazhab syafi juga ya dari apa ya biar sah jadi muridnya santren pauzan imam abu yazid menganggap sholat tidak sah dipimpin oleh orang yang tidak yakin bahwa Allah mahar beratnya kantum jangan sok-sokan ngomong ma'rifat tapi harus mulai masuk karena syariat itu sempurnanya dengan ma'rifat harus mulai masuk gak boleh gak dengan sedikit ma'rifat syariat sempurna sedikit aja seseorang yang merasakan lezatnya bermakrifat makrifat itu kan mengenal maka beban syariat langsung hilang karena kita sudah kenal siapa yang kita sayangi maka berangkat pagi pulang sore pun kita lakukan untuk menafkahinya kita sebut namanya istri bener itu istri antum karena kenal nikah gak kenal kena-kenal tunggulah sayang karena sudah sayang muncullah pengorbanan kalau sudah berkorban kamu di rumah aja deh biar AA yang bekerja celah gombal jangan tempat tangan lah orang gombal kok kalau sudah begini tidak bersandar ke tempat bekerja para kiai gak bersandar ke pesantren ya ya mohon maaf gaji-gaji guru di pesantren ya mohon maaf kalau tidak ada keberkahan di langit yang turut itu guru-guru miskin semua tapi banyak ajangan-ajangan guru-guru berangkat umroh padahal yang kerja pagi pulang sore belum berangkat berangkat umroh bener maka bedakan rezeki dengan gaji kalau rezeki temeni lagi ngantuk dia jangan diganggu ya hayati lelah jom aman jom rezeki lebih umum daripada gaji kalau gaji terbatas kalau rezeki tidak ada batas maka orang-orang yang sudah tidak memandang itu dengan baik maka dia korupsi karena dia mandang gaji tidak cukup ustaz mau korupsi apa mau korupsi apa jangan tidak ada tidak bisa korupsi korupsi kita tidak bisa betul nabi mengatakan innamabu isti muallima mualliman muyasira aku diutus sebagai muallim maka beruntung lah muallim tapi muyasir muallimnya tidak boleh sakla tidak boleh killer muallimnya harus muyasir banyak rahmahnya daripada galaknya galak boleh namanya ketegasan kewibawaan tapi rahmah harus di depan Allah aja ngomong rahmatku lebih dulu dari murkaku karena rahmat itu sifat zatnya senekan murka bukan ada gak nama Allah ghadban ghadub mukdib ada gak kalau ghafar ghafar ghafur di Quran ada tiga ada kan tiga kan ghafir ghafar ghafur pengampun penghapus dosa-dosa kita tapi kalau untuk memarah gak ada yang ada cuma muntakim muntakim itu maklum muntakim kamu jahat Allah jahat bukan terjemahnya salah itu Allah kamu berbuat salah Allah akan balas kesalahan kalau Allah jahat kan susat juga terjemahannya ulang sahadat adab kalau salah menyebut ma'rifat harus sahadat ulang gak boleh harus sahadat ulang salah ini menyebut tentang Allah Allah gak adil langsung sahadat batal sudah itu Abu Yazid seperti itu tapi lebih terkas lagi dia kan pengen ngomongkan gak enak ngajarin imam cukup dia mengatakan oh dalam hati pak imam pangerse imam gak percaya atau Allah jamin rejeki saya dia cuma percaya Allah jamin rejeki orang kerja padahal apa dia gak percaya ini itu pikirnya Abu Yazid Abu Yazid ngomong sama hafalannya gak bagus-bagus amat tapi ngerti ada ayat ini tidaklah ada yang berjalan di muka bumi melata kecuali Allah menjamin rejekinya masa pak imam yang hafiz gak ngerti ayat ini berarti dia kurang yakin saya ulang sholat aja deh gitu imam Abu maka jadi sufi itu berat sampai sekarang saya belum berhasil jadi sufi walaui sampai hari ini saya belum berhasil jadi sufi saya cuma pecinta sufi jadi kalau ada yang nulis sufi rozi hasim wah itu bagi saya itu penghargaan pujian yang gak pantas karena itu gelar wali-wali arifin kecuali kelompok seberang hum nyebut sufi pakai kata dajjal masa sufi disebut dajjal itu penghinaan bener itu bagi saya sufi itu pasti wali gak ada sufi yang dajjal gak ada sufi yang dajjal gak ada sufi yang fasik gak ada kalau fasik fasik aja bukan sufi sufi itu man kamula nisabu imani wa islamihi wa ishani yang sempurna bagian islam iman ihsamnya baru sah disebut sufi saya belum sempurna lagi belajar pengen sampai kepada kesempurnaan tentu kesempurnaan hanya milik Allah maka ilmu ma'rifat sampai mati gak ada habisnya masuk sorganya masih cari ma'rifat percaya gak ayatnya apa memandang kepada Allah itu ma'rifat seberapa ma'rifat dia di bumi waktu dia hidup sejauh itulah kemampun yang mampu memandang kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka wajib belajar ma'rifat Allah bukan sunat jadi belajar tawas sawuf itu wajib nambil tarikoh itu ma'layutimul wajib bihi illa bih fahuwa wajib itu benar koidahnya benar gak ma'layutimul wajib illa bihi fahuwa wajib ada koid satu kewajiban gak mungkin kita dapat mencapai itu kecuali ada satu jalan maka menempuh jalan ini wajib disebut tarikoh gitu jalan depan aja diperbaikin tiap berapa bulan tiap 6 bulan masa tarikot kita gak dibenerin maka meskipun sama-sama naksyabandi sama-sama kehadiri zaman ini dan dulu harus ada revisinya ya mesti dibenerin orang dulu belum ada namanya kerja dari jam 8 sampai jam 5 belum ada maka sekarang para mursyid harus meramu kembali bagaimana zikir yang cocok untuk para karyawan para teman-teman ini aparat biar gak jadi keparat kan harus belajar ilmu ini maaf Pak John ya cuma aneh yang berani ngomong gitu mancu gak berani serius kita ini kan sama aja dihadapan Allah yang Allah pandangan kolbu saya duduk di atas sekarang bukan berarti saya lebih tinggi enggak ini karena tadi udah duduk disini mau turun gak enak malu juga mau turun lagi kalau sudah begitu sudah gak memperhatikan jadi batinnya tidak lagi memertian makhluk matamu kepada alam kolbunya kolbumu kepada robbul alamin begitu kunyahlah nasi tapi hatimu memandang yang menciptakan nasi dialah yang mengenyangkan bahkan kita mengunyah pun dia yang membuat kita bisa mengunyah bener gak saya mau tanya lagi nih air udah masuk nasi udah masuk siapa yang membagi itu di dalam antum pernah bagi gak eh si 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 nasi nasi kamu sini ya air air gak bisa kalau udah kebanyakan dia pengen ke belakang pernah maaf mencret gak bisa nahan gak tanda kalau kita tidak menguasai diri sendiri itu yang disebut robbul alami dan saya dimana-mana nanya ini Pak Ustadz punya ubat kan bisa nahan keluar gak ubannya ban-ban jangan keluar dulu mau ngalamar orang nih bisa gak anak-anak muda nih jerawatan bisa gak nahan jerawat keluar udah bisa sudah mulai keriput bisa gak nahan keriput itu lalu siapa yang melakukan ini itulah yang bakal kita bahas nanti ya nah disini ada kalimatnya tidak ada satu biji zarah pun di alam semesta kecuali Allah yang atur penciptaannya tidak ada satu biji zarah satu kecil pun kecil pun tidak ada yang sanggup kecuali hanya Allah maka uban kita apapun di badan ini semuanya Allah subhanahu wa ta'ala berarti ada gak di tubuh saya di tubuh antum semua dari ujung rambut sampai ujung kaki Allah tidak urus ada gak gak ada demikianlah dekatnya Allah kepada kita kalau saya pegang-pegang ini berarti saya dekat gak sama barang ini Allah bilang itu kolbumu aku yang bolak-balik berarti dekatnya Allah sama kolbu sedekat benda dibolak-balik oleh tangan tapi kata Imam Ghazali cukup sampai disitu jangan dijelaskan lagi gak boleh diterusin berarti udah dong ngajinya ketika orang bermakrifat mesti ada zikirnya maka mustahil orang ngomong makrifat gak punya wiridan ngomong makrifat nyorocos tapi gak sholat gak mungkin dia ngomong makrifat tapi gak punya wirid gak mungkin mesti ada wiridnya dan wiridnya orang bertawakal itu dua dan yang kedua dan teman-teman pasti sudah dapat sanat talqinnya bagaimana cara menghentakannya dalam kolbu kok dari pusar ke ubun-ubun ke bahu kanan dihunjam ke jantung kan mirip-mirip sama agama sebelah tuh ya plus tapi panjang ke bawah gak beda ini beda kenapa mesti pakai titik itu supaya pikiran gak liar maka dibatasi dengan titik-titik latifah itu namanya titik latifah pusar nama dada ini ini sama-sama disebut ahfa pusar dan dada tapi sebagian orang coba gelitikin pusarnya merinding gak badannya maka sebagian ulama kita mengatakan ubun-ubun dan pusar itu satu titik maka kulu jasad zikir kulu jasad bisa dimulai dari ubun-ubun bisa dimulai dari pusar secara fisik nah itu perbedaan ahli tarikwa ya perbedaan manhaj makanya dimulai zikir lah dari pusar digetarkan dari situ masuk ke alam ini ini alam apa disini alam khayal alam fikiran supaya fikiran kita tidak memikirkan saya maknakan di bawah ke bawah kanan supaya dia bisa seperti orang kalau mau memukul dia perlu ini gak tarik ke belakang gak nah itu namanya apa tuh ancang-ancang jadi di bawah ke kanan itu ancang-ancang ngawahan nah dapat kosa kata baru lagi dia ngawahan untuk dihentakkan ke dalam jantung supaya tembusnya tidak hanya di jantung tapi masuk ke dalam kolbu itulah zikirnya Syekh Hamar Khatib Sambas Qadiriyah Nak Syabandiyah sudah tenang kolbunya dihentak cukup zikir khafi habis kalimah sisalah ismul jalalah Allah 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 ya kemudian Allah-Allah ini diturunkan lagi jadi jadi orang baca Allah bisa maknanya cukuplah Allah cukuplah Allah maulana imam shibli murid imam junaid kawan halaj halaj diperkarakan shibli aman padahal pengalamannya 11-12 sama-sama mengalami yang dialami Syekh Siti Jenar persis sama tapi Syekh shibli imam shibli menahan-nahan imam halaj tak tertahan nah itu bedanya halaj sama Syekh Siti Jenar Syekh Siti Jenar sama Sunan Kalijaga kan nakomnya sama tapi Sunan Kalijaga bisa menahan karena mursidnya beliau Sunan Bonang ahli syariat ahli hakikat jadi dengan syariat yang ketat gejolak di batinnya itu tentang marifatullah itu bisa dia tahan itu Sunan Kalijaga Syekh Siti Jenar enggak dia persyariat tapi marifatnya lebih dominan udah jadilah tapi enggak seperti di film-film Sunan wali songo itu wali songo-songoan itu tapi bolehlah menghibur seneng juga kita nontonnya dulu waktu kecil zikirnya itu sama lah ilauh semua juga boleh lalu dimana orang berzikir ini dibayan hakikat tawheed aladhi aslut tawakkul jadi tawakkul itu ada ilmunya ada amalnya ada halnya ilmunya tasdik member ma'rifat amalnya kita ada usahanya ada zikirnya halnya nanti ada lain lagi coba lihat ini di paragraf satu dua tiga nah fanakulu di ujung paragraf kedua fanakulu li tawheed arba'u maratib ini bagian akhir yang mau saya bahas tauhid itu ada empat tingkatan ketemu enggak ya li tawheed arba'u maratib tauhid ada empat martabat masih kuat masih kuat dikit lagi ya dikit lagi udah jam 10 ini enggak kuat mungkin teman-teman saya nih kanun kuat enggak kuat oke kita lanjut ya hajar terus hajar aswat tauhid itu enggak ada batasnya tapi akal kita butuh analog-analog butuh pembagian pembagian-pembagian maka mesti dibagi Imam Ghazali kasih pembagiannya itu inti dari lafaz sebelumnya jadi lafaz sebelum kalimat yang barusan intinya itu tauhid itu ibarat lautan samudera tapi tidak punya kepian kata orang dia udah nyampe belum ini antum nih kalau meninggal ketemu Sheikh Ahmad Khotib sambas tanya sama beliau apakah engkau sudah sampai kepada ujung marifat dia bilang belum masih jauh lagi pasti ngomong begitu kalau gak percaya nanti saya bawa antum duluan ya ada belakangan aja deh Abu Yazid ngomong sama karena dalam marifat itu satu nih bismillah ilmu marifat itu muncul kalimat marifat contoh la ilaha ilallah marifat ayyakulal insan bilisani la ilaha wakolbu ghafilun ini marifat munafik berkata seorang manusia dengan lisannya la ilaha tapi kolbunya lalai ini marifat munafik bahkan munkirun lahu katauhid ilmunafikin ya kalau ghafil disebut tauhidul ghafilin jadi kita bedakan dua ghafilin dia lalai berarti korbunya berpenyakit masih bisa disembuhkan tapi kalau sudah munafikin la dawa halih gak ada lagi obatnya kalau sudah kena cap munafik gak bisa ada apa-apain tapi kalau baru nifak suhro ghafil namanya ghafilin ya ini ma'rifat siapa orang-orang inilah yang ngomong la ilah itu berat zikir itu susah hati-hati jangan ngomong begitu lagi itu munafik yang ngomong begitu kalimah ini memang berat Sayyidina Musa ngomong ya rab beri dong zikir yang khusus ma'rifat khusus kata Allah ya Allah kan Nabi Musa ini temenan nama Allah kayak kalimullah mau kapan bisa ngomong sama Allah gak pasti naik ke langit gak mesti kan Tuhannya Nabi Musa bisa diakses dimana-mana kalau Tuhannya seberang gak naik dulu dia apa kata Nabi Musa ya Allah khusus 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 apa jawaban Allah ya Musa ini kalimat kamu lihat ke langit dan bumi lebih berat kalimat ini daripada langit dan bumi kaget Nabi Musa dikasafkan oleh Allah dilihat oleh Nabi Musa la ilah Allah ditimbang dengan langit bumi lebih berat la ilaha makanya kalau bener antum talqin kolbunya kayak dibor ke dalam kalau bener lho talqinnya atau berdesir tergantung kekuatan ma'rifat yang Allah berikan kepada guru dan tasdik antum kepada guru gurunya ma'rifatnya udah oke antumnya lemah ya paling getar-getar dikit lah kalau kuat kejadian seperti kejadian pada guru dari guru saya orang siah siah yang suka menghujat sahabat Nabi bahkan menghujat ulamak sunni dia lihat di masjid orang lagi zikir la ilah ilah orang nak sebandi PA gue kerjain dia masuk ke tengah-tengah orang zikir dia gak tahu kalau orang lagi zikir tengah-tengah semuanya akan terbawa pusaran zikir Allah karena zikir itu bergelombang begitu zikir itu bergelombang di langit begitu di bumi sama kita sebut gelombang elektron anektik dia kosong klong pengen ngejek dia mulailah oh zikirnya kepalanya gerak-gerak ya gue gerak-gerak oh pejam mata oh pejam mata dimulailah la ilaha pas illallah dia belum baca Allah udah hilang tiba-tiba dia diperjalankan oleh Allah antara sadar dan tidak sadar dia mati masuk alam barzah digemplang sama mangkar nakir oh ngejek orang zikir terus panjang lama nunggu lalu bangkit hari berbangkit sampai lah dia dihisap semuanya dan dia menyaksikan kalimah yang paling berat salah satunya la ilaha sampai semuanya disitu kemudian orang selesai la ilaha Muhammad Rasulullah baru dia sadar orang cuma zikir sekitar setengah jam 15 menit 20 menit tapi pengalaman rohani dia sudah sampai ke alam sana coba-coba ya itu karena pusaran zikirnya kuat gak bisa renang jangan coba masuk arus engeleng minta untung disalametin mursidnya lametin dia makanya dia salam langsung ke mursidnya cium tangan mohon maaf Tuhan Sheik aku sudah berniat buruk kepada majlis engkau izinkan aku belajar hadis kata Tuhan Sheik izinkan tapi syaratnya kamu belajar dulu nahusorok itu orang udah tua baru belajar alfiah 6 bulan khatam alfiah baru belajar hadis kalau sekarang gak bisa tinggi-tinggi hujur umiah aja deh benerin baru belajar hadis ini makam pertama makam kedua lisannya baca kalbunya membenarkan dan itu juga capek tidak ada Tuhan selain Allah tidak ada yang berasembah ini namanya zikir ahli kalam ahli-ahli sifat 20 sampai disini doang sifat 20 versi akal ya bukan sifat 20 versi ma'rifat jadi kalau ada ahli-ahli kalam ahli-ahli zikir ahli-ahli kitab senusi kitab fatul majid kitab akidatul awam dan sejenisnya itu kalau dia belum talkin zikir maka saat baca lah ilah itu pikirannya capek menyesuaikan dengan kolbu yang sangat geliar kolbu ini kolbu ya geliar sekali maka saya sarankan para ajangan para ustad para kiyai udahlah taruh dulu ajangannya bentar ambil ilmu talkin kepada mursyid supaya kalau zikir seirama kolbu dengan lisan lebih dulu kolbu atau lisan aslul kalam ma'fil fu'ad yang diterjemahkan di lisan itu awalnya disini maka mulai zikir itu disini itulah rahasia kenapa ayat kursi dimulai dengan Allah bukan la ilaha Allah la ilaha illa huwal hayyul hayyul Allah isbat namanya di isbat dulu nama Allah di kolbu baru baca nafi la ilaha illallah kalau sudah isbat masih butuh nafi gak gak perlu itulah makhub imam shibli ketika orang bilang eh shibli ente udah sakarat baca la ilaha Allah kata dia gak perlu saya sudah sama Allah saya sudah sama yang punya nama maka dia zikirnya Allah Allah meninggal banyak orang yang meninggal dengan zikir itu aman karena itu disebut ruh la ilaha Allah Allah spirit intinya zikir la ilaha Allah ada pada lafaz Allah Allah kata kawan zikirnya beda ya sudah ente aja yang makan itu yang ketiga harus kasyaf dulu gak boleh kalau gak kasyaf dibuka dulu kolbunya oleh Allah pemahamannya oleh Allah apa itu biwasitati nuril haq dengan nur dari Allah ini sudah makamnya para wali muqarrabin jadi syaratnya apa kasyaf biayyara asyya kathira walakin yaraha ala qasratiha sadiratun anil wahid al-qahar dia melihat alam tapi yang terlihat oleh dia sumbernya maka zikirnya di halaman setelahnya nanti ada tapi saya ringkas aja zikirnya adalah lisan baca la ilaha illallah batinnya la fa ila illallah atau kullu syai'in sadirun anillah gitu maknanya baca tiada Tuhan selain Allah dengan lisan tapi batinnya mengatakan tiada yang berbuat kecuali Allah apapun yang terjadi sama kita ini sekarang antum kalau lihat ada orang yang mengingkari kajian ilmu ruh yang saya buka itu siapa yang mengizinkan terjadi itu Allah mungkin teguran bagi saya kurang tepat menyampaikannya atau memang dia yang salah paham harus sama-sama insof ya jadi kita gak boleh marah juga orang orang ingkar kepada kita siapa tahu kita salah ibarat ya bisa jadi atau dia yang salah mustalahat salah memahami istilah jadi kita gak boleh mengatakan ini kita lihat peran Allah disitu ciri-ciri orang yang sudah sampai di makom ini insof apa arti insof pada syarat sadar diri tidak pernah menyalahkan orang biasanya begitu mulai muncul kesadaran batin dan yang kedua rahmah orang ini rahmahnya lebih besar daripada buhutnya bencinya orang ini husnuzonnya lebih tinggi daripada suh husnnya nah ini dan orang-orang makom ini tidak berbicara kecuali dengan ma'rifat ini aja sudah tujuh samudera gak habis-habis menceritakannya tapi kita cut sampai disitu dan terakhir Ghazali mengatakan makanya Imam Ghazali gak pernah mengkafirkan hal ini karena saya seorang pengikut Ghazali saya tidak mengkafirkan Syekh Siti Jenar karena ini babnya apa maknanya makom yang keempat itu ketika dia baca la ilaha illallah maknanya tiada yang dia pandang di alam ini kecuali hanya sang bukan ahad wahid wahid itu manifestasi apa terjemahan manifestasi atau apa itu Aceh Umar pengejauhan tahan pengejauhan Allah Allah Al-Wahid yang maha satu bukan ahad kalau ahad itu lebih gawat lagi itu nomor 5 kan ini masih 4 ini kalau saya tambahkan boleh ditambahkan itu nomor 5 tapi gak kita tahan-tahan dulu ditahan-tahan tuh udah kubuka dikit kan ilmu marifat berkembang terus gak ada yang gak berkembang berkembang terus inilah yang disebut musyahadah kalau tadi muka syafah muka syafah di langit bumi kalau musyahadah arash disebut sidikid maka orang ini mau dia bergelimang masjid apapun pasti Allah selamatkan nanti tapi kalau yang makom ketiga masih bisa tergelimci makanya ada wali dipecat serius ada wali dipecat ketika melanggar adab-adab rohani syak ragu sual adab kepada guru wah udah lengkap kena dia ketika dia tergelimci disamber sama jendralnya iblis jadi jendral juga disana dia angkat jadi gubernur disana gak wajib hormat kepada mursyid bersanat maka saya tidak jalan orang tidak bersanat gak bisa tau nanti gimana apalagi dia kepada yang memberinya ilmu saya gak tahu nasibnya gimana ya habis sabang sedikit lagi ya orang ini orang ini jangankan makhluk dirinya jadi gak liat inilah makomnya Al-Hal Laj Syih Siti Jenar maka Al-Hal gak liat dirinya maka yang ngomong anal haq bukan dia saat itu tapi lidahnya dipinjam oleh sang dia Allah Allah subhanahu maka itu disebut wajhur rububiyyah rububiyyah Allah bertajalli pada tubuhnya bukan pada tubuh pada dirinya Halaj Gozali faham itu maka Gozali kalau boleh dikalamkan Gozali ngomong begini seandainya aku kodi pejabat 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 itu aku tidak akan fatwakan sesat Al-Halaj aku tidak akan bunuh Al-Halaj Al-Halaj itu gawar itu bunuhnya tangannya diikat kakinya diikat ini diikat bukan hanya disalib udah berapa diketan tuh kuda 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 pancung lima darahnya menjebar kemana-mana ini baru benar darahnya harum kalau yang ono kan kurafat ini asli Imam Sibli saksinya Imam Sibli kan gak bohong bahwa darahnya masih terdengar oleh ahli kasyaf berbunyi Allah 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 karena cintanya Al-Halaj kepada Allah sudah mendarah daging maka nama Allah tempat mengalir nama Allah itu dalam tubuhnya Allah tidak dalam tubuh dia tidak Allah tidak tidak bertempat ini makobnya ini Fana setelah Fana kan ada Bako halat itu masih di Fana terus belum ke Bako nya guru dia Al-Junaid di Bako maka gurunya bilang maka Bako ini orang syariat Fana itu orang hakikat digabung disebut Al-Muhammedi makanya Imam Ibrahim Al-Khawas kata Syahrani Al-Muhammedi syariat dan hakikatnya stabil balance halat itu lagi duduk begini dia lihat muridnya ada yang mewarisi Nabi Isa dia panggil kamu Isa jadi dia gak menyebut orang salah fahamlah para pendengar dikira itu reinkarnasi padahal dia gak ngomong reinkarnasi dia ngomong kamu pewarisi Nabi Isa tapi dia bilang langsung kamu Isa kamu Musa kamu kamu itu kejadian pada zaman Al-Halaj disebutkan kisahnya oleh Imam Zahabi dalam Syir'a Al-Ala bin Dbala Imam Zahabi punya dua pendapat ada yang baiknya ada yang negatifnya wah ini panjang kalau diceritain saya tutup aja deh maka saya sarankan yang berzikir la fa'ila illallah la maujuda illallah di dalam hati aja jangan dilafazkan karena syaratnya mesti kasyaf la fa'ila illallah harus kasyaf la maujuda illallah mesti musyahadah ini yang disebut maqom ihsan maka untuk boleh melafazkan itu hanya bagi orang-orang yang mukorrabin dan siddiqin kalau belum sampai maka haruma kata imam syarat ini haruma min ayyasila ila dhalikal maqom dia mustahil haram sampai ke maqom itu jadi gak boleh bilang la maujuda illallah kecelu sudah sampai di maqom itu supaya gak kena gimana harus ditambahin la maujuda bihakkin atau bizatihi baru boleh dilafazkan maka siapapun yang berzikir seperti ini harus ditambahin la maabuda bihakkin la fa'ila bihakkin la maujuda bihakkin baru boleh kalau gak haram hukumnya untuk sampai dia ke maqom itu begitulah hukum ma'rifat lebih tegas dari hukum syariat jadi antum jangan suhuzan fikihnya orang syariat itu gak ada apa-apanya dibanding fikihnya orang ma'rifat di ma'rifat salah adab kufur di fikih kan dimaafkan tapi orang fikih mengira orang syariat orang hakikat ma'rifat itu gak bersyariat kalian gak mengerti lautannya luas gak mengerti bagaimana dahsyatnya kemegahan istana-istana rohani mereka disana amal soleh bagi orang orang awam dianggap amal buruk karena masih ada sesuatu selain Allah di kolbunya ya hasanatul abrar sayyiatul muqarrabi orang awam bilang soleh tapi mereka bilang belum soleh tadi Abu Yazid imam bagi imam ini ini sudah soleh bagi jamaah itu sudah soleh tapi bagi Abu Yazid itu bukan kau soleh belum soleh dia gitu ya Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin demikianlah tadi ya sahabat beriman Bapak Ibu yang dirahmati Allah kajiannya yaitu tentang puncak penyingkapan batin hamba hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang tadi sudah dijabarkan oleh guru kita Abu Ya'ran Yasin dan semoga apa yang disampaikan dan dijabarkan oleh guru kita tadi bisa menambah ilmu iman dan hikmah di dalam kolbu kita dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita di jalannya yaitu menuju cahaya keridoannya sahabat beriman Bapak Ibu yang dirahmati Allah terima kasih sudah menonton video ini sampai habis bagi sahabat yang sudah setia mendukung dan menyokong serta memberikan semangat kepada channel ini kami ucapkan banyak-banyak terima kasih ya sahabat semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas semua kebaikannya dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memurahkan rezeki kita dan memudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat amin amin ya rabbal alamin wamsikum wa namsihi bi taqwallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh